Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lafisa Putri This is my video Halo semuanya, gimana kabar kalian? Apakah baik-baik aja? Pastinya doang baik-baik aja Nah, untuk video kali ini Yang akan aku buat adalah Kira-kira alat-alat apa aja sih Yang dibutuhin ketika kita masuk sekolah di SMK Kesehatan Nah, kebetulan banget nih Aku sekolahnya di SMK Kesehatan Nah, dan aku bakalan kasih tau ke kalian Dan kira-kira alat apa aja sih yang dibutuhin di SMK Kesehatan Oke deh, tanpa berlama-lama dan berterbasi Kita langsung masuk ke alat apa aja yang kita butuhin Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian share video ini sebanyak-banyaknya Supaya bermanfaat bagi orang lain Dan jangan lupa di-like juga ya Dan mohon berdua-dua subscribe Oke Alat pertama yang kita butuhin adalah ini Stethoscope Kalian tahu kan stethoscope ini merupakan alat yang digunakan Untuk mendengarkan dendak jantung kalian Ataupun membantu kalian Dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah Nah, ini dia stethoscope-nya By the way, stethoscope yang aku pakai ini Mereknya General Care Karena General Care ini cukup banget buat pemula Dan harganya terjangkau banget Kalau dipakai sama kalian Yang masih belajar kayak aku ini Alat kedua yang mau kasih tau kalian ini nih Ini merupakan tensimeter Kalau bisa kalian lihat ini ada pochi gitu kan Nah, dalamnya tuh kayak gini loh guys Biasanya tuh kita tuh pakai Nah, ini nih Biasanya tuh kita pakai ini tuh untuk mengukur Tekanan darah Masian atau klien kita nanti Ini kayak gini Tuh yang aku pegang itu adalah mansetnya Jadi ini tuh untuk mengukur tanda-tanda vital Di saat melakukan pemeriksaan fisik gitu Kayak gini nih Tuh Oke guys, alat selanjutnya yang kalian butuhkan itu Ini nih Ini namanya termometer Tuh Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh kalian Umumnya itu Ini ada dua Dan yang aku pegang ini Ini adalah termometer yang digital Ada lagi Satu lagi Namanya teknometer yang air raksa Dia itu Terbuat dari Apa ya Raksa Yang dilindungi oleh Lapisan kaca Jadi hati-hati Kalau menggunakannya raksa itu Dia itu bisa pecah gitu guys Nah, untuk alat-alat itu Itu diperlukan banget Karena kalian kan pasti akan Diajari gimana caranya Lakukan pemeriksaan fisik pada pasien Oke next Selanjutnya ini nih Aku bahkan cari tau kalian Ini adalah namanya penlighter Tuh Kalian bisa lihat Bentuknya itu kayak Pulpen gitu ya Nah, aku mau coba buka nih penlighternya Ternyata gak bisa guys Harus pake gunting gitu Soalnya keras Belum pernah aku buka sebelumnya Nih Ada baterainya gitu ya Nah, ini tuh dipakainya buat Kayak periksa Tenggorokan kalian Biasanya dokter pake buat itu Terus sama Meriksa mata kalian juga Oke guys, next Selanjutnya itu ada ini nih Ini namanya reflect hammer Nah, reflect hammer ini ada dua nih Bagiannya, ada dua jenisnya Yang aku kasih tunjuk ke kalian ini Ini adalah yang segitiganya Tapi aku tuh punya yang ini Yang kayak palu gitu bentuknya Nah, dia tuh biasanya untuk mengetes kepakaan si siku sama si lutut Coba kita buka ya guys Nih, kayak gini nih Tuh, kayak palu gitu Nah, terus ini tuh ada jarumnya gitu loh guys Cuma, aku tuh gak tau Gimana cara pake jarumnya itu Karena aku juga belum Pake ini ya Tuh, ketuk-ketuk kayak gini Oke, next Alat selanjutnya yang aku mau kasih tau ini Ini namanya micropore loh temen-temen Jadi kayak ini sejenis plaster gitu Buat kayak berban gitu kan Nah, ini tuh ada berbagai ukuran Dan aku punya ini yang teksil Anyway, kalau kalian mau tau semua harga dari alat-alat aku ini Di video selanjutnya ya Guys, next Yang diperlukan ini Satu lagi adalah ini Namanya adalah pengukur tinggi badat Nah, misalnya dipasang di atas gitu Yang sesuai ukuran yang udah ditentuin Nah, cara pakenya itu tinggal kita tarik aja nih Nanti terus ukur pasif sama tinggi kepala dari kliennya itu Guys, setelah lanjut video-video ya Nah, jadi alat-alat yang penting itu yang wajib kira-kira itu Ada tensimeter, stethoscope, stethometer, sama arloji Kalo arloji, kalian pasti tau kan ya Arloji tuh kayak jam gitu guys Nah, jadi Ini alat-alat yang kita perlukan Sebenernya masih banyak lagi alat-alat lainnya Yang ada di live kesehatan kalian Nanti ketika kalian sekolah di SMT kesehatan Oke guys, terima kasih kalian yang sudah menonton video ini Untuk video selanjutnya Aku bakalan Buat video tentang deskripsi Harga dari alat-alat yang aku kasih tau ke kalian ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian ya Nah, tonton terus channel aku Jangan lupa kalian like kalo kalian suka video ini Terus di share sebanyak-banyaknya Dan mohon bantuan yang terbiak subscribe ya Terima kasih teman-teman Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax